Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, ada pertanyaan dari Hokman Paris. Apakah Alkitab mengizinkan seorang Kristen kawin cerai, berkali-kali cerai? Ya enggak lah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh cerai ke manusia, kan? Kalau ada umat Bapak yang sudah nikah, cerai, nikah lagi, cerai lagi, apakah Bapak akan meladiri sebagai pendeta? Atau memang dikucilkan? Ya tetap orang dilayani, kan? Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang berdosa. Kalau dia sudah nikah beberapa kali, cerai, datang lagi, tetap dilayani? Maksudnya nggak dijawet kupingnya? Kalau saya nggak boleh berkati ulang. Oh nggak boleh ya? Marnia harus pindah gereja lain. Kalau ada gereja yang mau berkati. Walaupun dia udah cerai? Bang, nanti konsultasi lagi, Bang. Sekarang kontor dulu berdik, ya? Bukan buat bang-bang, Bang. Bukan, saya, Bang. Ini konsultasi gratis. Karena kalau di gereja kami, gereja Betel, itu cuma boleh diberkati, terus setelah itu udah nggak boleh diberkati lagi, kan cuma satu kali. Walaupun dia, Eh Pak Pendeta, saya udah cerai, diberkati lagi, terus saya udah ketemu model cantik di Bali, gitu? Kalau gereja Betel nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Oke, terima kasih nasihatnya. Terima kasih.